Intro Rabu 6 Juli 2022 Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI Menyatakan kerinduan adanya event khusus pusat makanan Nusantara Yang dapat dinikmati masyarakat secara berbayar Menurut penjabat Gubernur, hal tersebut sebagai momen pesta rakyat Acara-acara seperti ini memang ada momen yang dipakai untuk Kita buat semacam pesta rakyat Tapi pesta rakyat itu adalah caranya Kita fasilitasi sarananya, tempatnya Tapi kita hadirkan semua makanan khas pusat Begitu Mungkin kita blok jalan Satu titik jalan kita blok Kemudian kita pakai untuk Menjadikan tempat untuk Dan semua orang hari itu hadir bersama-sama untuk menikmati makanan di situ Ya untuk bayar, 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 berbayar, bukan gratis Berbayar, karena itu juga bagian lain untuk menemukan ekonomi Dari mama-mana yang biasa jago masak Dijelaskan penjabat Gubernur Waterpau Jika diadakan, maka salah satu ruas jalan akan menjadi pusat sentral Yang menyajikan beraneka rekaman hidangan Di samping itu sebagai bentuk silaturami dan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Dari Manokwari, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan Jadi kalau memang ada, contoh sekali Dan kalau penting kita bisa mengadaan seperti itu